Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel AMB sewa tengah Oke kali ini kita sedang bersama American cirurgi original white ya teman-teman jadi disini ada empat ekor ada tiga betina 12 dan dibalik jantannya dan satu jantannya Nah untuk ayam American silgy sendiri ini berbeda dengan ayam kapas disitu perbedaannya adalah dari segi bentuk bulunya jadi kalau memang American silgy sendiri kan bulunya dia lebih tebal ya bisa dilihat di kaki kemudian di pahal kemudian di ekor di badan ataupun tubuhnya dia lebih mulat kemudian nanti di lewat dan juga di kepala dia lebih full nah ini untuk santanya udah dipotong ya teman-teman sebelah jenggot sudah dipotong karena menutupi mata dia nggak bisa lihat dan nggak bisa mengawini betinanya kemudian di bagian bawahnya juga Nah untuk selanjutnya dia juga dipotong di bagian bagian kepalanya ini dibotong karena memang susah dia untuk melihat karena itu menutupi matanya nanti nanya ini dia kalau dibotong sebelumnya bagian jenggotnya terus ini bagian kepalanya tadinya dipotong cuman udah tunggu cuman belum beraturan karena memang dikawini sama jantannya terus nah itu jadi kalau memang kita punya American silgy yang ngori kalau memang mau untuk giasan baiknya jangan dipotong ya teman-teman cuma kalau misalnya dia udah nggak bisa makan atau nggak mau makan itu baiknya nanti dipotong karena akan menutupi bagian dari matanya dulu pernah yang itu kan yang saya dipotong cuman bawahnya keatasnya belum tak potong dia susah makannya bahkan nggak mau makan temen-temen tuh jenggotnya masih ada jadi karena dia nggak mau makan tak potong bagian sampingnya kemudian setelah dipotong dia baru bisa makan nah dari situ buat pengalaman aja jadi kalau misalnya udah dewasa dan nggak mau makan bisa dipotong ataupun sedikit dikurangi bagian matanya biar dia bisa melihat kalau ini memang saya potong karena memang fokusnya untuk diternakan karena memang kita tujuannya adalah untuk breeding seperti itu Nah untuk harga American silgy sendiri juga masih cukup tinggi ya temen-temen untuk yang ori seperti ini itu masih di atas 1 juta perekornya di usia dua bulan itu biasanya seperti itu jadi bagi teman-teman yang minat untuk membeli ataupun tertarik dengan ayam American silgy jangan lupa disediakan dulu budgetnya dan nanti bisa memiliki ayam istimewa ini yaitu dengan warna yang cantik putih seperti itu putih bersih dan dengan keunikan di bagian bulunya yang silk ataupun sutra seperti itu nah mungkin sekian penjelasan terkait manajemen untuk ya silgy itu diternakan bagaimana yaitu dengan cara dicukur tadi dan sedikit perbedaan antara silgy dan kapas semoga temen-temen tertarik dan jangan lupa like comment and subscribe di YouTube channel ambias bawah tengah agar channel ini lebih sering upload untuk info-info terkait amyas dan bisa mengedukasi serta sharing bersama tentang ayam yes kepada kita semua sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati